Selamat sore, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah PLK PKP. Pada sore hari ini, ibadah akan dipimpin oleh Ibu Tini Sutyono. Mari ibu-ibu kita undang berdiri untuk memuji Tuhan dari Hibna PLK PKP. Indonesia, Indonesia, dari asma yang berlain, dari panggungan. Terima kasih. 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 Ungkapan situasi Selamat sore ibu-ibu yang kekasih, selamat beribadah Tuhan yang maha baik adalah Tuhan yang adil Keadilannya nyata, dimana ia menyatakan kehadirannya melalui ciptaan Alam semesta dan yang ada di dalamnya Atas kebaikan serta keadilan Tuhan Mari kita bersyukur melalui pujian dan doa penyembahan kepadanya Alam semesta dan doa penyembahan kepadanya Begai hujan yang lebar Dengan lo kunus ya Tuhan Uman lo bergantilah Baharui hati kami Oh curahkan kurnia Allah hadir, sungguh hadir di jamatnya yang munus Biar kasih kurnianya menyegarkan fitbatus Dengan roh kunus ya Tuhan Uman lo bergantilah Uman lo bergantilah Saat ini kami menghadap hadiratmu yang kudus Untuk mengucap syukur atas penyertaan dan pemelirahan Tuhan Dalam seluruh hidup kami sampai saat ini Kami bisa hadir dalam ibadah PKP GBP Maranata Bandung ini Karena penyertaan Tuhan Untuk itu kami mohon Tuhan Untuk mengurapi seluruh rangkaian ibadah ini Dari awal sampai akhir Berkati Ibu Tini yang akan menyampaikan firman kebenaranmu Berkati pemain musik, pemandu pujian Petugas multimedia Serta semua peralatan yang digunakan Untuk mendukung ibadah virtual sore ini Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Ibu-ibu kita akan bermasmur pujian Yang diambil dari Masmur 92 Untuk ayat 6 sampai 8 Mari kita baca secara responsoria Saya yang tercetak di luar Dan ibu-ibu yang tercetak di dalam Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan Dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu Orang bodoh tidak mengetahui Dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan Dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang Iyalah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya Tetapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya Ya Tuhan Ibu-ibu kami persilahkan duduk Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 50A Untuk baik 1 sampai 4 Sabdamu abadi Sabdamu abadi Sabdamu zabamadi Tidak tertugas, sungguh yang berkati, yang membuka hati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, memohon bimbingan roh kudus, kita berdoa. Bapak Sorgawi, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, di hari yang indah ini kami datang kepadamu, kami mencap syukur dan berterima kasih, karena penyertaanmu kami boleh ada sebagaimana kami ada, kesehatan dan kekuatan engkau sudah anugerahkan bagi kami, terima kasih ya Allah atas kebaikanmu bagi kami saat ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firmanmu, kami mohon bukalah hati kami ya Tuhan, agar ketika kami membaca dan mendengarkan firmanmu, tidak lalu begitu saja, tetapi firmanmu akan tumbuh dan berbuah di hati kami, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap membaca dan merenungkan firmanmu. Haleluya, amin. Ibu-ibu, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang terambil dari perjanjian lama Hosea 5 ayat 8-15. Hosea 5 ayat 8-15 yang menyatakan demikian. Tiuplah sangkakala di Gebeah dan Nafiri di Rama, berteriaklah di Betawen, gemetarlah hai Benyamin, Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman, mengenai suku-suku Israel akan memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yahuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas, ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim tertindas dirembukan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesiasiaan. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim, dan seperti belatung bagi kaum Yahuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yahuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Aesur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi, ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu, dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim, dan seperti singa muda bagi kaum Yahuda. Aku, aku ini akan menerkam, lalu pergi. Aku akan membawa hari, dan tidak ada yang melepaskan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia semua orang yang mendengar firman Tuhan, dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Nama Tuhan, terpujilah. Haleluya. Haleluya. Nama Tuhan, terpujilah. Selamat berjumpa, ibu-ibu PKP, terutama ibu-ibu PKP, PLK PKP, GPIB Maranata Bandung, dan ibu-ibu PKP, GPIB Maranata Bajem Velas Asi Cipacing. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab karena kasihnya, kita masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan, serta boleh beribadah, memuji dan mengagumkan Tuhan, melalui ibadah virtual di hari ini. Walaupun di tengah kekhawatiran kita saat ini, dan di tengah kegelisahan kita, karena akibat pandemi COVID-19, tetap Tuhan tetap setia menjaga dan memelihara kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya teringat akan sebuah lagu, syairnya mungkin ibu-ibu sudah tahu, karena lagu ini sangat populer sekali. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah ibu-ibu, syair lagu ini mengatakan bahwa, hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita masih diberi kesempatan bagi kita, tentu kita harus melakukan sebaik mungkin, karena hidup ini sangat berarti untuk Tuhan. Sebelum waktu Tuhan menjemput kita. Nah ibu-ibu, pembacaan kita saat ini, bagaimana bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, yang tidak lagi taat dan tidak setia lagi kepada ciptaannya, mereka ini melakukan kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga Allah marah dan akan menghajar mereka. Pada bagian ini, Hosea memberitakan kepada umat Israel, bahwa hukuman Tuhan akan berlaku bagi umat Israel, dan kali ini Allah tidak dapat menahan amarahnya. Kebayang ya ibu-ibu, kalau Tuhan itu sudah murka. Nah ibu-ibu, Allah telah murka akibat kejahatan yang dilakukan oleh umatnya. Ifraim tertindas, dirumukan oleh hukuman, sebab dia bersikeras, karena dia punya keinginan berjalan mengikuti kesiasiaan. Nah bangsa lain tidak mampu untuk meredam amarah Tuhan. Bangsa Asyur tidak mampu menyemukan, sementara Israel tetap dihukum akibat dosa mereka. Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sangka kalah yang telah berbunyi, ini adalah suatu tanda bahwa Samaria dan Yehuda akan dihukum akibat dosa dan kesalahan mereka. Apa yang kita lakukan ibu-ibu? Ketika kita melakukan dosa, pasti kita ada hukumnya. Begitu yang terjadi oleh bangsa Israel. Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita ketahui bahwa bangsa Israel itu terbagi dengan dua bagian. Israel Selatan dan Israel Utara. Bangsa Israel ini, bangsa Israel Utara dan bangsa Israel Selatan ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Di tengah amarah Allah terhadap bangsa Israel, Yehuda dan Samaria ini justru bukan dia berbalik untuk datang kepada Tuhan Allah, tetapi justru mereka itu mencari bantuan atau pertolongan kepada bangsa lain dengan membayar upeti. Bangsa Asur dan Raja Ahas ini tidak dapat memberikan solusi jalan keluar atau bantuan kepada Israel. Nah bangsa Israel ini akan menjadi tandus. Ibu-ibu bisa kebayangkan yang namanya tandus itu kering, kerontang. Kebayang kalau daerah kita itu kering, kerontang. Yang namanya tandus tidak ada kehidupan. Kebayang kalau diri kita ini sudah tidak ada kehidupan. Hampah. Nah ibu-ibu, penyakit atau bisul ini tidak dapat sembuh akibat penghukuman Allah. Israel akan musnah diibaratkan singa muda yang akan mengkoyak-koyak mereka. Ibu-ibu pernah nonton mungkin ya di salah satu media kaca, Flora dan Fauna. Nah ibu-ibu bisa lihat ada singa, ketika dia mengejar mangsanya, dia kejar. Nah ketika dia dapat, dia langsung mencabik-cabik dan untuk mematikan. Mati deh, ya kan? Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, waktu Tuhan sudah tiba. Penghukuman Allah akan tetap berlaku. Ibu-ibu yang kekasih, seorang pemimpin negara yang memanfaatkan kepemimpinan diri atau kelompoknya, itu memang sudah hal biasa. Tetapi, jika itu terjadi kepemimpinan yang ada di antara kita, antara umat Tuhan, jangan-jangan diri saya sendiri ya, diri kita. Nah kebayang, kalau seandainya diri kita terjadi, karena biasanya kalau manusia itu sudah memunculkan keegoisannya, tersombongannya, dia merasa dirinya paling benar, paling hebat, apalagi seorang pemimpin kalau dia sudah punya kekuasaannya, apapun dia akan lakukan. Nah, patut disayangkan ya ibu-ibu, bila ada pemimpin rohani bersikap seperti itu di antara umat Tuhan. Teguran keras, hosya dalam pemerintahannya kepada umat Israel, ini menjadi sebuah teguran keras dan sekaligus koreksi pada diri kita masing-masing. Karena sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang sedang kita rencanakan dan apa yang kita perbuat. Ibu-ibu, sebenarnya, ketika kita sudah merancang, apa yang kita akan lakukan ini, hari ini dan mungkin hari besok, Tuhan sudah tahu. Baik rancangan, kebaikan, apalagi kejahatan. Kendati kita sembunyi di lubang semut sekalipun, Tuhan pasti mengetahuinya. Nah, ibu-ibu, harus tetap berhati-hati dan kita masing-masing harus koreksi diri. Karena sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang sedang kita rencanakan dan apa yang kita perbuat. Kita tidak dapat bersembunyi di balik yang kita rencanakan, apalagi tindakan kejahatan. Ibu-ibu tahu kan, kalau yang namanya kita melakukan tindakan kejahatan di dalam hukum juga, kejahatan yang sudah direncanakan, itu hukumannya berat. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan dengan kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia, Allah ini mererakan putranya. Putranya Yesus Kristus untuk penebus dosa manusia. Yesus menggantikan hukuman dengan kehidupan yang kekal. Sebagai harapan bagi kita yang percaya bahwa melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita akan diselamatkan. Ibu-ibu pelkat PKP di mana saja berada yang dikasih Tuhan, hukuman Tuhan terhadap bangsa Israel ini dapat menginspirasi kita. Jika kita masih hidup di luar Tuhan dan melakukan tindakan-tindakan kejahatan terhadap sesama dan terhadap Tuhan sekalipun, cepatlah berbalik. Berbaliklah dan bertobatlah. Sebelum waktu Tuhan tiba, jadilah kita ibu-ibu, sebagai tiang doa untuk suami dan anak-anak. Tuhan memberkati. Amin. Ku diberi gelas kasihan Tuhan ber bahwa Tuhan beribu-ibu-ibu. Tuhan beribu-ibu. Hidupan ku bergembang, rahmat ku sungguh mulia. Dinong iman ku berkata Kauan ku sungguh ku lea Ini tatap nama ku Jika orang ingin tahu Hanya berkan kekasihanku Kau berkata aku dan engkau Kau meratakan diriku Dan ku agungan tanganku Kau meratakan diriku Dan ku agungan rahmatu Ibu-ibu, mari kita bersatu dalam doa syukur Kita berdoa Bapak Sorgawi, kembali kami menghadap hadiratmu yang kudus Kami mengucap syukur Dan berterima kasih atas penyertaanmu Sehingga ibadah melalui virtual hari ini Boleh terlaksana dengan baik Melalui ibadah ini, firmanmu boleh ditaburkan Firmanmu boleh disampaikan Kiranya firmanmu menjadi kekuatan dan terang bagi hidup kami Dan jadikan kami pelaku-pelaku firman Dan alat kesaksian bagi orang banyak Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia Bahkan dunia saat ini Sehingga membuat aktivitas kami terbatas Termasuk persekutuan ibadah pelkat PKP Kami mohon ya Tuhan Pulihkan bangsa dan Dari virus corona ini Yang mengerikan ini Angkat dan hancurkan virus corona ini ya Tuhan Sehingga aktivitas kami bisa normal kembali Ya Tuhan kami juga berdoa Buat ibu-ibu yang telah mengikuti ibadah hari ini Maupun yang belum sempat mengikutinya Apapun aktivitas mereka Apakah sebagai pegawai, pengusaha, businesswoman Bahkan ibu rumah tangga Kiranya engkau memberikan mereka Dan memberkati keluarga mereka Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami Yang sedang sakit dan terbaring di rumah sakit Bahkan di rumah ya Tuhan Kiranya Tuhan mengangkat sakit penyakit mereka Dan Tuhan juga memberikan bulir-bulirmu Tuhan berikan kesembuhan Juga kami berdoa ya Tuhan Buat hamba-hamba Tuhan Ketua PHMJ, GPIB Maranata Bandung Pendeta Pelayanan, Penatua dan Diaken Komisi-komisi kerja yang ada Dan 6 belkat serta pegawai gereja dan koster Diberkati dalam tugas pelayanan mereka Kami percaya Pemberian diri kami ini tidak akan sia-sia Semua akan diperhitungkan Tuhan Ya Bapak kami juga berdoa untuk Pelkat PKP, Jemaat GPIB Maranata Bandung Dan Jemaat GPIB Maranata Bajumilas Asici Pacing Mereka telah memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan Kami mohon campur tangan Tuhan Kiranya Tuhan beri hikmat dan kemampuan Serta kesehatan Sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan ini Dengan penuh tanggung jawab Serta penuh sukacita iman Juga kami berdoa buat keluarga mereka semua Anak-anak serta seisi rumah Diberkati juga oleh Tuhan Tuhan Yesus kami juga berdoa Yang terlibat dalam ibadah Hari ini ya Bapak Presbiter, pengurus kategorial Jaringan internet, tim multimedia Organis, pemandu pujian Engkau mengetahui keberadaan dan kebutuhan mereka Diberkati mereka ya Tuhan Kiranya talenta yang Tuhan anugerahkan Akan menjadi berkat bagi banyak orang Jadikan kami saksi-saksi yang hidup Dan terbuka ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Inilah doa dan permohonan kami Kiranya Engkau mendengar Setiap seteruan kami Terima kasih ya Tuhan Doa kami yang kami naikkan Demi anakmu Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup Yang telah mengajar kami doa yang sempurna Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunnya kami akan Selamat kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai Daripada yang menggantar Ibu-ibu Kita masuk dalam pengucapan syukur Saudara-saudara Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Dengan memberi persembahan kepadanya Dengarlah firmanya Roma 12 ayat 1 Karena itu saudara-saudara Demi kemuran Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Ibu-ibu Mari kita memuji Tuhan Dari NKB 133 Untuk baik 1 dan 3 Syukur padamu ya Allah Syukur padamu ya Allah Atas kawarimanku Syukur atas kecumretan Dari kasihmu Syukur atas penerjaan Aku berperlama Syukur atas kasih sayang Dari sana Mungkin teman Sampai jumpa di atas teknologi Syukur atasipun Terima kasih tahu Sampai jumpa di atas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan terima kasih kami atas penyertaan Tuhan Terlebih keselamatan jiwa kami Berkati dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan Untuk pelayanan kasih dan keadilan Demi kemuliaan namamu Dan dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa Amin Amanat pengutusan Ibu-ibu Jalani hidup hari ini Dengan tetap berkeyakinan pada janji Tuhan Bahwa ia akan tetap menyertai kita sampai selamanya Jalani hidup hari ini ya Tuhan 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 Jalani hidup hari itu ya Tuhan Mantepan engkau invoke jaga XVT Sungulah janjinya, takkan aja bahwa waktu terpilihku tetap Tiap karya diberkatinya Laman yang berbaik di bintangnya Laman yang pasar, nalimpa milu Tiap karya diberkatinya Laman yang berbaik di bintangnya Ibu-ibu mengakhiri kegiatan ibadah hari ini, mari berdoa Segala pujian dan hormat hanya bagimu Tuhan Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami Ibadah PKP Jemaat GPIB Maranata Bandung Dan Jemaat GPIB Maranata Bajamwelas Asi Cipacing Hari ini boleh terlaksana dengan baik Kiranya pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan Dan firman yang sudah disampaikan akan menjadi pedoman dan remah dalam hidup kami Tuntun dan berkati selalu kami pengurus-pengurus PKP Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini Haleluya, amin 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 Amin